Intro Hai am sigh, selamat datang di channelku Bahasa´s hari ini lagi ketemu aku Dan hari ini adalah tanggal 31 Desember 2018 Aku lagi ada di rumah omnya suami aku Karena kita akan merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarga Nah di video ini aku bakal ngasih lihat kalian Gimana sih kalau misalnya orang Norway itu ngerayain malam pergantian tahun baru Tapi sebelum aku kasih lihat videonya dan sebelum kalian nonton Jangan lupa like video ini dan jangan lupa komen kalau kalian ada pertanyaan buat aku Dan yang paling penting jangan lupa dipencet itu yang metah subscribe-nya Karena subscribe itu gratis, oke? Jangan lupa nonton video ini sampai habis Dan selamat menjaksikan Sorry ya kalau ini agak-agak berisik soalnya disini lagi ramai banget kan Jadi biasanya kalau misalkan anak muda di Dorrigia Sama kayak anak muda di Jakarta Mereka biasanya punya acara masing-masing untuk melihat kembang apikan Atau pes takar atau disco Oh my god disco Bahasa gue jadul banget Ya tapi kalau misalkan kita yang sudah berumur-umur kayak aku gini Kita lebih memilih untuk spending time sama keluarga Kita bakal diner bareng sama saudara-saudara Sama om tante Terus sama adiknya suami aku, mama papa Jadi kita bakal diner Terus kita ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi Terus kita tunggu sampai jam 12 malam gitu Biasanya setelah jam 12 malam kita langsung pulang Biasanya kita juga tunggu sampai jam 1 atau jam 2 Terus kita balik ke rumah masing-masing gitu Ya aku tuh lagi di rumah adiknya, mama-mama tua aku Dan rumahnya tuh gede banget Ruang makannya aja tuh bisa buat kita ngumpul-ngumpul Jadi kita tuh ngumpulnya tuh di rumah makan Karena rumahnya gede Terus bisa dibilang si om beri lumayan tajir lah ya Kalau untuk ukuran orang sini Laginya baik-baik banget semuanya Semuanya nice banget sama aku Terus mereka juga ngomong-ngomong banyak bahasa Inggris sama aku Karena mereka ngomong bahasa Norwegia juga, it's okay Karena kasihnya juga kalau mereka ngomong bahasa Inggris terus Terus apalagi ya Rumahnya nice banget Jadi mau ngadap ke danau langsung Cuma karena ini lagi gelap Aku gak bisa video-in Gimana suasana di rumah dan di luar rumah Jadi aku cuma ambil beberapa gambar Dan nanti bisa kalian lihat ya Nah guys jadi di belakang aku ini Yang punya rumah lagi siap-siap yang masak Nah disini Kalau misalkan lagi bikin acata Gak ada yang masak, gak ada catting Jadi tuan rumah tuh masak sendiri Dan jadi nanti tuan rumah yang masak sendiri Ini tuan rumah juga beres-beres sendiri Yuk kita lihat yuk apa yang lagi mereka lakukan Nah ini tuan rumahnya masak sendiri Ini juga tuan rumahnya kalau lagi masak Siap-siap Terus ini tamu-tamunya Sampai ya Sulung satu Baru non-mere Sampai-sampai Selain Ngambi Sampai selamat menikmati selamat menikmati ini adalah New Year's Eve kita akan makan malam turku dan saya sangat menikmati ini adalah tradisi di rumah obviously seperti setiap tahun ya, sama menu last year jadi ini akan akan menjadi selamat menikmati berapa tahun ini sekarang? saya pikir 8 tahun ya, sekitar 8 tahun menikmati 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 ya, ya, kita ada white dan kita ada yang menikmati tapi ya, silah selamat menikmati ini adalah 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 saya lihat semua orang menang karena saya juga saya terima kasih ini adalah saya terima kasih ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah saya tidak tahu bahasa Inggris ini adalah ini adalah Atau kecil olidur guys Atau half potato And of course the sauce Which is essential for this dish Let's do it over here This is like typical Norwegian or European Yes Mantap This is so good 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 Oh yeah, you should try next round It's so good Guys, biasanya kalo disini tuh Makannya cukup sekali So this is your second round Yes So delicious So now you can get some more So bahasa indonesianya Nambah So good So now I'm gonna take A good spoon of that Or maybe two spoons Very good This Looks good on the plate But it's not my favorite So I'm gonna try this one It's okay But I'll take three Because it looks good on the plate And a selfie Jadi dia tuh nambah Nambahnya tuh sesuai porsi yang pertama Jadi dua kali So guys Ini adalah adik ipar aku Cakeet Halo Halo Depok Halo Depok Halo Depok Halo Depok Halo Depok Tapi dia udah menjadi papas Bentar lagi He's going to be a dad Soon He's going to be a dad Are you excited? No Oh my god But you have to Ya, jadi dia udah taken Dia udah ga bisa digabungan Because he's gonna be a dad soon On January, right? Yeah Yeah How old are you? 27 Dia udah mau punya anak Dan aku juga Semoga kita segera Oke Bye-bye Happy New Year Happy New Year ук allowance consider small how that is going on i hope you don't mind Oh interesting I hope you don't mind You're never good at all How you don't mind How wonderful lifecreece What new j protagonist Mama is I just With your conquers lord la Terima kasih telah menonton! 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 Happy New Year! 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 Woo! 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 This is my turn! Happy New Year, thank you baby, Happy New Year Happy New Year, Happy New Year everyone Happy New Year everyone Nah, biasanya caranya kayak gini-gini aja sih, kita ngumpul dari tadi jam 7, terus dinner, terus dessert, nyanyi-nyanyi Tunggu kembang api, abis itu, abis ini biasanya kita santai-santai, ngobrol-ngobrol, terus pulang deh ke rumah masing-masing Nah guys, terima kasih udah nonton video aku tentang gimana orang Norwe merayakan tahun baru Sekian dulu video aku tentang malam tahun baru 2019 di Norwe Jangan lupa like, jangan lupa komen video aku Agak berisik Jangan lupa subscribe channel youtube aku, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa sebatkan video aku ke teman-teman dan keluarga kalian Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya, dan terima kasih udah nonton Dadah, Happy New Year semuanya Hih, happy New Year Okay, hello selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati